Terima kasih Komersial itu adalah akad yang bertujuan mencari keuntungan materi Dan akad sosial adalah akad yang bertujuan mencari keuntungan non-materi Apa keuntungan non-materi tersebut? Adalah kerudukan Allah SWT, surga, kehidupan daerah, selamat dan neraka Karena sebagai seorang muslim, hendaknya kita mulai melapangkan sudut pandang kita Jangan hanya menilai keuntungan, jangan hanya menilai bisnis itu dari keuntungan materi Ingat, masih ada keuntungan lain yaitu keberkahan, keuntungan dan kehidupan Allah SWT Surga, diampuni dosa dan dihindarkan dari neraka Ini akan saya jepitkan contohnya Rasulullah SAW mengatakan perniagaan itu adalah mata pencarian yang paling baik Ini keuntungan materi Silahkan cari keuntungan Silahkan cari mata pencarian dari perdagangan Itu adalah hasil yang paling halal Paling baik Namun, jangan lupa Ada keuntungan materi yang juga harus Anda Peroleh Anda dapatkan Apakah itu? Ini kisah yang Rasulullah SAW Kisahkan Kelak di hari kiamat akan ada orang, seorang pedagang Pak Yang dibangkitkan di hari kiamat, ditanya Bukankah engkau telah aku beri ini, beri ini, beri ini Kenikmatan Allah, Allah sebut semuanya Maka dia mengatakan Ya, lalu Allah tanya Lalu apa yang kau kerjakan di dunia? Kata dia Semasa aku hidup di dunia, aku adalah seorang pedagang Profesiku seorang pengusaha Dan dahulu Kebiasaanku sebagai seorang pengusaha aku itu senantiasa memudahkan orang Kalau yang membeli itu orang kaya, aku ringankan Tidak terlalu ambisius dalam keuntungan Harus 300% tidak Namun Kalau yang membeli itu adalah orang yang belum mampu Aku tunda penagihannya Tidak apa-apa Diberi tangguh Seminggu, dua minggu Tidak masalah Itu halal Maka Allah SWT mengatakan Kalau engkau manusia saja Suka memudahkan orang lain Maka tentu aku lebih layak untuk memudahkan orang Diampunilah dia dan dimasukkan dalam Surga tentu kita semuanya memiliki obsesi Cita-cita Yang sama yaitu Di dunia untung menjadi pengusaha sukses Dan di akhirat Pengusaha usaha kita mengantarkan kita ke dalam Surga Subhanallah betapa bahagiannya pak Di dunia Bisnis lancar, untung, besar Dan di akhirat subhanallah Ternyata yang mengantarkan kita ke surga Adalah Perdagangan kita Saya yakin Para pengusaha ini Kalau disuruh berjihad Adalah kebanyakannya takut pak Kalau disuruh sholat Biasanya Aduh waktunya pak ustad Kalau sholat malam Saya harus ngantor pagi Tidak bisa Kalau puasa Aduh susah sekali di kantor Ini banyak makanan Di tempat usaha Apalagi kalau yang kerjanya harus Mondar-mander ke sana kemarin Capek pak ustad Kalau itu puasa Kalau itu banyak berdikir Tidak sempat Karena harus Negosiasi Tapi banyak-banyak Al-Quran Apalagi baca Al-Quran pak ustad Jadi Ini Pintu surga Tidak usah jauh-jauh pak Untuk mencari Pintu surga Tidak usah bapak Berjihad Karena Kayaknya Tidak berani kalau berjihad Karena biasanya orang yang Banyak uang itu adalah orang yang Paling Takut mati Makanya Sakit sedikit saja Langsung ke dokter Wah jangan-jangan nanti parah Belum sakit saja sudah General check up terus Karena Takut mati Apalagi kalau puasa Berat sekali puasa Makanya inilah Pintu surga Jangan siasakan Jadikanlah Usaha bapak Bisnis bapak Pintu surga Seperti yang Dikisahkan ini Memudahkan orang lain Dalam bisnis Itu adalah Pintu surga pak Ini tentu keuntungan Keuntungan yang Tidak bisa dinilai dengan Materi Apa untungnya Menunda Tagian Tidak untung Karena kalau Hitung-hitungan materi Harusnya kalau Sudah bisa ditagih Kita bisa beli lagi Tapi gara-gara Ditunda Kita tidak bisa beli lagi Malah Stagnan keuntungan kita Tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menilai Allah berikan Allah janji Kepada kita Kita akan diberikan Kemudahan di Surga di akhirat Subhanallah Nikmat sekali Namun Pertanyaan yang besar Ini yang membuat kita Resah pak Kita mimpi Untung dunia Akhirat masuk surga Tapi Benarkah kita Yang berhak Mendapatkan itu Untung di dunia Dan di surga Rasulullah SAW Telah memberikan Kaidahnya pak Padomannya Al-Kharaju Bil-Doman Ini kaidah penting Untuk diingat-ingat Untuk membedakan Antara Keuntungan yang halal Dengan keuntungan yang haram Keuntungan itu adalah Imbalan Bagi Anda Yang telah Berspekulasi Siap menanggung Kerugian Usaha Kalau terjadi Kalau Anda Tidak Kalau mendengar Kata keuntungan Senang Kalau ada kerugian Tidak Kerugian Jangan dibebankan kepada saya Bebankan kepada orang lain Maka yang terjadi itu adalah riba Itulah Konsep Riba Itulah konsep Membungakan Uang Karena Saya petekankan Dalam Konsep syariat Kalau kita mau presentasi Tentang Prospek suatu usaha Saya sarankan Jangan didengar Terlebih dahulu Prospek Cerahnya Dahulukan prospek Suramnya Itulah pola pikir yang benar Bagi Para pemodal Biasanya Orang yang Tidak punya modal Orang yang mengajak kerjasama Itu prospeknya manis sekali Indah Menjanjikan keuntungan 10% 15% Sekian Pembelian akan dapat keuntungan Sekian Itulah Namanya Janji manis Orang obral janji Itu pintar Ngobrol Menghayal Itu adalah keahlian Setiap orang Jadi kalau saya Produksi nanti pak Itu akan dibeli oleh masyarakat Dengan harga sekian Itu hayalan Dan itu semua orang bisa Tidak punya pekerjaan pun bisa Karena dalam Konsep syariat Kalau kita ingin Sesuai dengan syariat Jangan dimulai dari impian Dimulai dari Duka Kalau rugi Siapa yang nanggung mas? Kalau buntung Kalau tidak laku Siapa yang rugi? Kalau terjadi Kecelakaan musibah Bagaimana konsekuensinya? Kalau Jawabannya Ya pemodal yang menanggung Berarti itu namanya Benar-benar Investasi Benar-benar Jual-beli Namun kalau Tidak Bapak jangan khawatir Bapak punya modal Saya yang akan Anggung kerugian Itu namanya Riba Ini namanya Hutang Piutang